lebih tinggi itu kita lebih bisa bisa lah walaupun dari sisi toolbar berbeda tapi saya yakin setelah 2007 ke 2020 2021 itu lebih mudah nah itu mungkin pengenalan dari saya itu tentang AutoCAD ini tentang proses penggambaran jadi biasanya dipakai untuk penggambaran-penggambaran di bidang teknik ini contohnya untuk elektrikalnya itu sebelum materi kita tentang penggambaran AutoCAD ini ada semacam dasar-dasar tentang gambar teknik jadi gambar teknik ini semacam ada pelaturan yang harus diketahui dalam proses penggambaran gambar teknik jadi ada aturannya ada jadi menggambar itu tidak sembarang gitu ibaratnya kalau kita melukis ya melukis itu sembarang yang penting bagus tapi kalau di dalam gambar teknik itu ada peraturan-peraturan yang harus kita ketahui semacam misalnya pandangan apa nah ini saya akan akan memberikan secontoh tentang dasar-dasarnya gambar teknik nah ini pendahuan dulu nah fungsinya gambar teknik itu yang pertama itu penyampaian ya mungkin penyampaian informasi dari si gambar ke si pelaksana dan dari penyampaian ke perencana ibaratnya begini kalau dalam suatu gedung itu pasti ada orang yang merencanakan nah setelah orang yang melaksanakan ada orang yang melaksanakan setelah ada orang yang melaksanakan pasti ada orang yang nah ini biasanya dia mengacu dari gambar teknik untuk kedua penyampaian data-data semacam misalnya dalam struktur ini kita menggunakan pipanya besinya besi berapa misalnya dalam kolom nah itu kita bisa lihat dalam keterangan dalam gambar teknik misalnya suatu kolom itu menggunakan besi berapa nah itu ada di dalam gambar teknik nah ini ada standar ukuran kertas gambar itu ada A4 A3 A2 A1 dan A0 nah yang paling besar itu A0 841 189 sebetulnya ini kalau A0 itu ke A1 itu tinggal membagi dua misalnya sebagai contoh jadi kalau A0 ke A1 itu jadi dia cuma membagi membagi dua misalnya kita nah ini A0 kalau A0 ini A0 kalau kita bikin jadi A1 ya mungkin A0 ini A1 kalau jadi A2 mungkin A2 kalau jadi A3 A3 kalau jadi A4 tinggal membagi lagi A4 jadi sistemnya untuk gambar apa untuk ukuran kertas gambar itu paling besar itu A0 A4 A1 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 A9 nah ini ada macam-macam garis di dalam gambar teknik itu ada garis tebal itu untuk garis nyata garis tipis ada garis continue bagaimana penggunaannya ada garis strip titik ada garis gores tipis dan ada gores strip titik tipis itu untuk garis sumbu misalnya dalam gambar yang tadi saya yang tadi saya share itu untuk gambar-gambar pengusinan ini sama nah ini adalah title box jadi di dalam gambar ini kita bisa dikasih title gambar siapa yang menggambarnya nama gambar apa indeks dari instansi mana ini terus ini salah satu contoh misalnya penggambaran yang sederhana mungkin kalau secara garis misalnya mungkin saya kasih contoh mungkin yang begini nah ini yang nah ini ada yang disini kan ini ada yang kopnya disini ada yang disini ini kopnya informasinya ini proses penggambaran secara detailnya dari sistemnya bagaimana informasi disini kita bisa tahu menggunakan apa apakah menggunakan bajaringan apa menggunakan sistem kayu ini gambarnya nah ini ada gambar potongan jadi potongan itu untuk mengetahui bagian dalamnya ini misalnya ada potongan penuh setengah setempat meloncat jadi kalau potongan penuh itu pull ini ibarat potongan potongannya itu untuk mengetahui bagian dalam jadi kalau di gambar itu ada potongan nah ini misalnya potongan jadi kita dalam suatu misalnya ini misalnya gedung ini dalamnya bagaimana kalau kita lihat dari samping tidak bisa kita pengen lihatnya dalam ini potongannya secara begini ini potongannya nah ini tampaknya kalau tampak dan potongan kalau tampak dari luar ini kalau potongan di dalam ini ini dipotong jadi kita tahu dalamannya apa saja itu fungsi untuk potongan nah ini potongan penuh ada potongan setengah jadi setengah yang dipotong ada yang potongan setengah ada yang meloncat jadi kalau meloncat itu tidak penuh jadi bisa berbelong dan ini sama meloncat nah ini ada gambar proyeksi nah di dalam gambar teknik ini kebetulan saya selain saya dulu di konsultan juga saya dulu pernah dipraktisi pendidikan juga di salah satu SMK di daerah Bandung dan di daerah Bogor itu saya sebagai praktisi pendidikan di bidang teknik juga ini ada proyeksi proyeksi itu kita dalam penempatan gambar jadi kita tuh menempatkan gambarnya dimana nah ini kita mengatur dari gambar proyeksi nah ini secara ISO itu ada dua ada yang disebut gaya Eropa dan ada yang disebut gaya Amerika kalau gaya Eropa itu kalau saya amati itu adalah proyeksi terbalik jadi misalnya iso ini kalau saya dikatakan itu proyeksi real jadi kalau suatu benda dipandang dari atas kita perempatannya di atas pandangan depan nah ini di pandangan depan samping kanan atas samping kiri dan ini bawah ini depan ini atas ini bawah ini kalau ini Eropa di pandangan depan samping kanan di samping kiri samping kanan ini berarti atas masuknya pandangan bawah bawah di atas ini kalau Amerika pandangan depan samping kanan atas bawah samping kiri ini C samping kiri ini samping kanan ini B atas dan E di bawah ini proyeksi ini pandangannya terhadap karakteristik atas dan samping ini misalnya misalnya dari suatu pandangannya itu ada pandangan depan pandangan atas pandangan kiri ini dimensi jadi dimensi itu untuk membuat rika ukuran ini misalnya pemberian ukuran ukurannya berapa dimensi ukuran berapa ini sama dimensi juga dalam babar teknik penulisan Nah ini sama Cara penulisan benda juga Ukurannya 50 Ini 200 Ini macam-macam untuk penamaan ukuran Di dalam proses gambar teknik Misalnya pengaplikasiannya Nah ini disini Nah ini ukurannya 300 Nah ini 900 Nah ini Itu aja tentang Sekilas tentang gambar teknik Itu Sekarang Kita akan pelajari tentang Sistem AutoCAD-nya Nah ini Ingin bertanya Pak Helmin Ya Iya-iya Pak Boleh Kalau di Indonesia sendiri produk konsultan Biasanya pakai pandangan proyeksi apa Pak? Sebetulnya gini Kalau misalnya Di Indonesia ini Mengacu ISO Karena Yang selalu dipakai itu Amerika Jadi proyeksinya itu Proyeksi Kebanyakan itu real Pak Jadi kalau misalnya Eropa itu kan Proyeksi terbalik Jadi kalau misalnya Kita pandang dari atas Itu kan penempatannya di bawah Nah itu Kadang membingungkan seorang operator juga Itu Kalau misalnya Untuk pat-pat mesin ya Tapi Kalau misalnya ke teknik sipil Itu jarang Tapi kalau yang di mesin itu Yang sering dipakai di Indonesia itu Mengenangkan proyeksi Amerika Atau proyeksi ISO Bukan proyeksi ANSI Jadi Jadi Untuk saat ini Memang Orang itu masih Mengenangkan Proyeksi Amerika Karena Kalau proyeksi Amerika itu Membacanya itu Lebih mudah gitu Pak Jadi Jadi Tidak membingungkan Si pembaca gambarnya Kita mulai ke AutoCAD Ini AutoCAD ini Adalah program Yang tadi saya katakan itu Dalam proses pembuatan gambar kerja Nah Gambar kerja itu Bisa gambar sipil Gambar mekanikal Atau mesin Dan gambar Untuk Kelistrikan Nah ini Di dalam AutoCAD ini Ada beberapa perintah Bisa Menggunakan perintah Di dalam komen Dan bisa Perintah menggunakan Toolbar Jadi Kita itu Menggunakan perintah mana Bisa menggunakan Toolbar Nah Bisa menggunakan Komen Jadi Tergantung Kita mau Menggunakan Sistem mana Tapi Untuk pemula Biasanya menggunakan Komen Biar lebih Memudahkan Kita dalam Apa ya Dalam Apa ya Menghapal Semua perintah Misalnya Misalnya ini Ada beberapa toolbar Dan ini ada beberapa Komen Nah ini Untuk pertama Ini Draw Ada beberapa Macam Perintah Yang di dalam AutoCAD Nah ini Line itu Adalah perintah Untuk membuat garis Nah Di sini Dalam membuat garis Ada yang Garis Nah Kalau kita Membuat Satu garis Kita harus Kita mengacu Dari Komen ini Misalnya Lens Specific Face Point Jadi Pada saat Pembuatan gambar ini Kita harus Paham Apa sih Isi dari Komen ini Kadang Kita tuh Bingung Misalnya Apa yang Harus kita Buat Berarti Kalau kita Bicara Lens Specific Face Point Berarti Titik awal Pertama Dimana Kita mau Buat garis Misalnya Apakah Di atas Di bawah Ataupun Dimana Misalnya Disini Nah Ini Ini bisa Lurus Dan bisa Bebas Nah Ini Mungkin Bapak-bapak Bisa Mencobanya Mungkin Jika Mengklik F8 Dia akan Lurus Dan Diklik F8 Akan Bebas Lens Ini Adalah Untuk Membuat Satu garis Perlu Diketahui Juga Karena Saya Pernah Di dunia Teknik Sipil Juga Terus Sebagian Lagi Di teknik Elektrol Juga Kalau Kita Bicara Satu Itu Persepsi Itu Banyak Kalau Kita Misalnya Kita Katakan Berapa Meter Berapa Itu Panjangnya Misalnya Lima Lima Itu Lima Apa Kalau Kita Bicara Itu Apakah Lima Senti Apakah Lima Meter Apakah Lima Kilo Itu Sebenarnya Sasa Saja Orang Kalau Bicara Ini Berapa Lima Lima Apa Yang Kita Pakai Itu Kadang Ada Persepsi Produksi Yang Meminggungkan Ini Panjangnya Berapa Lima Lima Apa Yang Kita Pakai Apakah Lima Bisa Apakah Lima Meter Bisa Saja Apakah Lima Mil Bisa Saja Ada Mungkin Beberapa Yang Menggunakan Satu Itu Untuk Teknik Sipil Itu Satu Meter Dengan Asumsi Karena Untuk Gambar Teknik Sipil Itu Sekalanya Itu Meter Jadi Kalau Kita Bicara Misalnya Gedung Itu Tidak Akan Mungkin Bikin Gedung Itu 20 cm Ataupun 50 cm Dia Sudah Masuknya 5 Meter 4 7 Meter Nah Kecuali Kalau Digambar Gambar Untuk Pat-pat Permesinan Yang Kecil Misalnya Baut Nah Itu Kalau Kita Bicara Satu Dua Dia Sudah Mengaku Pemilih Tidak Mungkin Kalau Kita Tulis Dua Kita Mengacunya Ke Misalnya 2 meter Tidak Mungkin Ada Seorang Palu Dengan Duanya Itu 2 meter Misalnya Lebarnya Besar Sekali Nah Itu Saya Mengambil Pengalaman Dari Sesuai Bidang Pekerjaan Saya Dulu Yang Siling Saya Kepun Nah Itu Ada Beberapa Konsultan Ataupun Kontraktor Itu Yang Menggunakan Sistem Yang Berbeda Misalnya Konsultan Saya Dulu Kalau Kita Bicara Satu Itu Identik Dengan Satu Tapi Ada Satu Saya Pindah Di Konsultan Permesinan Bicara Satu Satu Mili Itu Saja Tapi Sekarang Ada Mulai Perampingan Jadi Perampingan Itu Untuk Apa Ya Penyeragaman Segala Gambar Jadi Kalau Kita Sudah Bicara Satu Berarti Sudah Mengacu Satu Mili Gimana Kalau Misalnya Kita Hubungannya Dengan Gambar Gambar Yang Memerukan Misalnya Panjang Misalnya Gambarnya Itu 7 Kilometer Kalau 7 Kilometer Berarti Kalau 1 Meter Aja Sudah 1000 1000 Mili Berarti 7 7 Juta Milimeter Apakah Sanggup Masuk Di dalam Gambar Dengan Ukuran Arnon Itu Tidak Makanya Itu Kita Menggunakan Skala Makanya Skala Itu Kalau Kita Pernah Lihat Ada Beberapa Peta Itu Menggunakan Satu Banting Misalnya 7000 Meter Jadi Skala Satu Misalnya Satu Senti Mewakili 7000 Meter Nah Ini Juga Sama Di dalam Gambar Teknik Tergantung Dari Sistem Sekala Ini Misalnya Land Ini Kita Tinggal Pencet Aja Berapa Kalau Misalnya Lima Kalau Misalnya Seratus Seratus Misalnya Lima Land Ini Berapa Kita Mau ke Atas Misalnya Lima Kalau Kanan Misalnya 7 Kalau Mau ke Bawah 9 9 Nah Itu Ini Jadi Untuk Pembuatan Garis Kalau misalnya Gimana Kalau Garisnya Enggak Sesuai Ini Bisa Misalnya Begini Kita Klik F8 Ini Bebas Kalau Gimana Kalau Bikin Yang Sudut Misalnya Akyau Misalnya Lima Kurang Dari 45 Derajat Nah Ini Sudutnya Sudah 45 Nah Ini Ini Bisa Sebelum Kita Gambar Yang Lebih Ini Sudah Pengaplikasiannya Dari Gambar Yang Tadi Garis Itu Garis Itu Garis Mungkin Kalau Di Dalam Materi Buku Itu Dari Garis Itu Yang Lain Ada Yang Circle Ataupun Yang Lain Saya Akan Mengacu Ke Osnap Osnap Ini Adalah Alat Bantu Dalam Poses Penggambaran Misalnya Ada Tengah Ini Kita Klik Setting Nah Ini Ada Beberapa Snap Object Snap Di Dalam Gambar Teknik Ada End Point Kita Mulanya Dari Ujung Mid Setengah Center Ini Center Ini Untuk Tengah Tengah Lingkaran Extension Itu Pertemuan Extension Sama Ini Verdicural Untuk 45 Dajat Ini Neras Untuk Jari yang Terdekat Dan Paralel Untuk Sama Misalnya Kita Misalnya Kita Membuat Gambar Garisnya Dari Tengah Garis Ini Sudah Ada Ini Osnap Untuk Memudahkan Kalau Kita Tidak Menggunakan Osnap Misalnya Kita Matikan Ini Mana Tengahnya 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 Tapi Dengan Menggunakan Osnap Kita Bisa Lebih Mampu Ini Yang Mana Saya Klik Ini Garis Ini Kita Macam Garis Misalnya Kita Mau Membuat Poros Misalnya Kita Membuat Poros Ini Misalnya Ini Kita 10 Ini 20 Ini Ini N Ini Misalnya 5 Ini Misalnya 10 Ini 5 Ini 10 Kita Ke Atas Ini Misalnya Misalnya Kesini 10 Misalnya Ini Ini 7 Ini Misalnya 6 Ini Ini 7 6 Ini Misalnya Garis Ini Tengah Nah Ini Misalnya Begini Pak Contoh Kita Misalnya Saya Ngambil Gambar Misalnya Saya Soal Gambar Ini Saya Ngambil Mesin Tiga Misalnya Saya Ngambil Mesin Misalnya Misalnya Ngambil Dari Kamar Ini Misalnya Begini Ya Coba Bisa Bisa Dicoba Dulu Gitu Pak Untuk Gambar Begini Nanti Setelah Itu Saya Langsung Ke Materi Yang Ini Bisa Dicoba Dulu Untuk Gambar Yang Ini Karena Sebenarnya Masih Banyak Juga Materi Yang Mungkin Nanti Untuk Gambar Ini Yang Gambar Ini Akan Saya Kasih Mungkin Kopnya Akan Saya Buang Dari Mananya Biar Tidak Tahu Dari Mana Ini Akan Saya Kasih Bagikan Untuk Bahan Pelajaran Mungkin Bisa Itu Lupa Dites Dulu Setelah Itu Saya Akan Masuk Ke Layar Untuk Gambaran Ada Pertanyaan Gitu Pak Dilanjut Aja Mungkin Pak Hilman Ini Saya Salah Salah Nginstall Yang Terinstal Malah DWF Ya DWF Malah Ininya Malah Gak Kepinstal Oh Gak Bisa Ya Saya Langsung Dari Blognya Pak Hilman Oh Iya Saya Langsung Sesuai Instruksi Tapi Yang Terinstal Malah DWF Bukan DWG Oh Iya Jadi Saya Belum Belum Ada Aplikasi Yang Aplikasi Autoken Oh Belum Oh Gitu Ya Ya Mungkin Itu Ini Aja Pak Mungkin Ini Aja Nanti Nanti Saya Saya Akan Kulas Balik Di Rekordnya Rekordnya Pak Hari Nanti Tadi Saya Udah Minta Nah Ini Ada Kita Akan Belajari Layar Layar Itu Yang Tadi Saya Katakan Untuk Menampilkan Beberapa Garis Dalam Gambar Teknik Nah Misalnya Seperti Saya Gini Nah Ini Ini Memerlukan Beberapa Layar Ini Beberapa Layar Di Dalam Satu Penggambaran Misalnya Ada DNA ME Semua Elektrical Ini Menggunakan Mungkin Ada Puluhan Layar Ada Air Bersih Bagaimana Pipanya Berapa Ini Memerlukan Sistem Layar Nah Ini Saya Akan Coba Untuk Sederhana Dalam Pembuatan Layar Untuk Proses Tabar Yang Sederhana Misalnya Gini Kita Ketahui Di Dalam Gambar Teknik Itu Tadi Ada Beberapa Macam Garis Misalnya Misalnya Kita Tambah Ini Misalnya Garis Tebal Ini Garis Tebal Ini Kita Kasih Warna Merah Ini Ini Untuk Ininya Kita Kasih 30 Millie Ini Garis Tebal Ini Untuk Penambahannya Disini Apa Jadi Untuk Penambahan Layer Disini Misalnya Kita Tambah Lagi Kita Klik Dua Kali Ini Garis Tipis Ini Garis Tipis Nah Ini On Ini Terkunci Atau Tidak Ini Warnanya Apa Untuk Menggunakan Misalnya Kita Warna Ini Ini Ketebalannya Bagaimana Misalnya Sama Solid Ini Tambahnya Kita Kasih 0 Ini Misalnya Oke Ini Susah Ini Terus Tambah Lagi Garis Ini Garis Tipis Nah Ini Misalnya Garis Sumbu Garis Sumbu Misalnya Kita Menggunakan Warna Yang Ini Beda Ini Sama Solid Misalnya Ini Kontinus Kita Load Sumbu Itu Garis Setitik Ini Kita Cari Ini Oke Ketebalannya Kita Ambil Oke Garis 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 Flores Flores Misalnya Kita Flores Cari Yang Ini Oke Kita Apply Oke Ini Yang Yang Kita Pakai Misalnya Garis Apa Dulu Sebar Dalam Penggambaran Misalnya Misalnya 10 Misalnya 40 Disini 5 Misalnya 10 Ini Garis tebal Misalnya Kesini 2 Misalnya Ini 8 Ini 2 8 Misalnya Kita Mau bikin Poros Terus Misalnya Misalnya 3 Ini 10 10 Ini Dari sini Juga 3 Ini 10 Ini Kalau kita Garisnya Garis Sumbu Nah Ini Nah Ini Untuk Garis Sumbunya Jadi Ini Garis Sumbu Ini Garis Tebal Ini Pertama Dalam Penggambaran Ya Itu Ukuran Kertas Gambar Misalnya Kita Membuat Kertas Gambarnya Yang Tadi 2 97 2 97 Ini Garis Tebal Dan 2 10 Ini Ini ukuran untuk kertas gambar A4 sesuai dengan tadi Ini untuk A4 Ini 4, 2, 10, 2, 9, 7 Jadi ukurannya 20 x 297 Kalau misalnya kita gambar Nah ini 27 x 297 ini ukuran Kertas Ini kita cek 297 Nah ini 210 Ini harusnya menggunakan Garis tipis Ini untuk Kita pembuatan Kertas gambarnya Ini awalnya kita dari gambar dulu Nah ini untuk pembuatan kertas gambar Jadi kalau misalnya gambar Ini sama Ini kan Kita mulai dari yang Kertas gambarnya Misalnya kita akan membuat Text-nya Membuat Cop-nya Dia membuat cop-nya itu Misalnya saya akan copy Nah ini misalnya Tiket ya Ini tiket ya ini 165 misalnya Disini saya ambil 165 Jangan lupa ini Layarnya Kita mari ke garis tebal Apa yang jauh ini? 165 Ini misalnya 26 Tambah 14 40 40 Tinggal kesini aja Ini ya Terus kita bikin Dari sini Ini 64 Ini 64 Kita osnapnya Per Kita ingat Kita ingat Kuadran Kita masukin Ini berapa 64 Ini 64 Ini 64 Ini 15 15 Ini 15 Ini 15 Ini 14 Kita masukin Kita masukin Ini kita lihat lagi Ini 20 Nah ini Kita masukin Setengahnya Disini Ini kita tarik sini Lalu disini Ini kita mirror Nah ini Selesai etiketnya Nah Dalam pengambaran ini ada beberapa Pembar, ini ada untuk Pen, jadi pen itu Kita untuk, kita klik Menariknya Ini tiketnya Ke atasnya 26 Berarti 40 Berarti 40 Tarik lagi Bang Yogi Miknya dimatikan dulu Bang Yogi Bang Yogi Miknya dimatikan dulu Bang Lanjutkan Bang Hilman Oh ya Jadi misalnya kita bikin etiket ini ya Nah ini pakai panel Untuk menarik Nah ini Jadi kesini 40 Mungkin ini 165 Mungkin sampai 65 Saya ulangi lagi mungkin dari bawah Dari awal Sebelum kita mulai gambar Ini osnopnya dulu ya Jadi untuk memudahkan Dalam kita proses penggambaran Misalnya begini Kita bikin garis Misalnya ini 10 Nah ini kan Kita mau garis lagi Misalnya dari ujung ini Kalau kita Menggunakan osnop Itu tidak bisa Karena kita dari sini Ini gak ada kan Pertemangnya gak akan Nah kita menggunakan Osnop Osnop itu untuk Memudahkan kita dari titik ini Biar nyambung Nah ini misalnya ada Misalnya kita setting dulu Nah Enpoint Enpoint ini untuk ujung Jadi setiap yang ujung Dari suatu garis Nanti kita awalnya dari n Jadi n Kalau kita bicara mid Mid itu berarti Kalau satu garis itu Pertengahan Misalnya disini Kita mau bikin garis Dari sini Tengah ini Nah Dari tengah ini Nah Lain Nah ini dari ini kan Ujung Ini endpoint Nanti Kita bisa mulai dari sini Misalnya ini 6 Terus Ada lagi midpoint Kita mau mulainya Dari Pertengahan Misalnya begini Ini kan Di tengah ini Kita mau bikin garis Dari tengah ini Berarti Kita Misalnya Dari mid Ini tanpa diukur pun Dia sudah mulai Dari tengah Misalnya 50 Nah Itu Terus Center Nah center ini Misalnya Dalam studi kasus Begini Saya bikin lingkaran Nah ini Saya mau bikin garis Dari tengah ini Gimana Kalau kita tidak menggunakan Osnab Bingung Dari mana Kalau kita menggunakan Osnab Kita sudah bisa tahu Nah ini Berarti ini Garis ini sudah Melewati Center Ini Kuadran Jadi kuadran ini Untuk misalnya Yang sempat Nah ini kuadran Jadi kita Kalau tanpa Osnab Misalnya ini Osnab sudah saya matikan Kita bingung Dari atas ini Mana kuadrannya Tapi kalau kita Merasim Osnab Jadi kita bisa tahu Oh kita mulainya Dari Misalnya kita bikin garis Apakah garis saja Tidak Setiap Perintah Yang mulainya Menggunakan Itu bisa Misalnya kita memindahkan Memindahkan garis ini Dengan dari awal Titik sini Misalnya Sebagai contoh Mungkin ini Saya Mau pindah Dari mana nih Dari sini Nah ini Mau ke sini Nah Jadi menggunakan sistem Nah Memudahkan dari ujung sini Ini ketemu dengan ini Berarti Nah ini dari ujung ini Ke bawah Pertemuan Jadi endpoint Antara endpoint Ujung Dengan endpoint bawah Jadi ketemu N dan N Kalau kita Mau pindahkan ke tengah Bagaimana Misalnya Sama Dari Ini Endpoint ini Ketemu dengan middle Ini memudahkan Dalam kita Proses penggambaran Ini Objek Snap ini Ini sebetulnya Kalau kita lihat Buku di materi Yang saya kasih Itu biasanya Di ujung Tapi Saya kasih materinya Di awal Kenapa Ini penting Pada saat Proses penggambaran Jadi Kalau kita sudah Bisa Ngerti dari OSNAP ini Kita tahu Proses penggambarannya Bagaimana Jadi Oh kita mau bikin Garis di atas Di sana Di bawah Ataupun di tengah Ini Memang Kalau saya Melihat Buku itu Terakhir Tapi Saya mulai Dari awal dulu Ini Biar kita Pada saat Proses penggambarannya Lebih paham Itu Ini Yang biasa Dipakai itu N Middle Center Lingkaran Kuadran lingkaran Intersection Itu pertemuan Extension Insertion Intersection Itu Gimana Misalnya Begini Saya Pengen Garis Dari sini Pertemuan Ini Gimana Misalnya Ini Intersection Ini Sudah Pertemuan Ini Sudah Misalnya Garis Ini Sudah Ketemu Itu Itu Ini Harusnya Paral Jadi Object Snap Ini Saya Kasih Dari awal Dulu Memang Kalau Di materi Itu Terakhir Tapi Saya Sambil Memberikan Satu Perintah Misalnya Garis Dulu Dan Misalnya Object Snap Jadi Kita Biar Paham Proses Pengemarannya Disini Juga Ada Pen Pen Ini Misalnya Kita Buka Klik Ini Mau dimana Kalau Scrollnya Dimajukan Ini Berarti Memperbesar Scrollnya Dinaikkan Memperbesar Gimana Kalau Misalnya Zoomnya Biar Semua Ada Itu Kita Mulai Karena Tadi Sudah Saya Kasih Cara Membuatan Garis Kita Mulai Coba Membuat Gambar Etiket Serta Kertas Gambarnya Misalnya Tadi Untuk Gambar 4 Itu 2 10 Kali 297 Ini F8 Mungkin Coba Kalau Klik F8 Dipencet Dan Dipencet Itu Akan Berbeda Pada Saat Dipencet Memang Kalau Kita Melihat Dari Buku Itu Ada Menggunakan Sistem Ordinat Ataupun Dengan Lain Maka Kalau Menurut Saya Memang Itu Penting Juga Tapi Untuk Kita Proses Gambarnya Lebih Cepat Begini Misalnya Kita Mau Berapa Ke Atas Atau Ke Samping 10 Klik Aja Misalnya 4 Selesai Tidak Menggunakan Sistem Koordinat X Dan Y Kita Ngambil Yang Lebih Cepat Misalnya Ini Untuk Keras 2 10 Ini 2 9 7 Ini 2 10 Ini 2 9 7 Nah Ini Ketemuan Misalnya Ini Tidak ada Tinggal Lain aja Dari ujung Sini Kita Ketemu Dengan Ibu Dia Akan Lurus Bisa Dicoba Dulu Biar Mungkin Kalau yang Sudah Bisa Nanti Saya Kemateri Mungkin Kalau yang Masih Belum Bisa Dicoba Dulu Untuk Bapak Bapak Disini Disini Tanya Pak Ya Boleh Untuk Shortcut Shortcut Dari Keyboard Sama Mouse Itu Di Modul Ada Nggak Ya Oh Shortcut Nanti 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 Ada Pertah Ada Pembuatan Gambar Ada Membuat Si Gambar Itu Nanti Saya Kasih Shortcut Tapi Belum Saya Kasih Memang Disitu Tadi Saya Ada Niat Untuk Masuk Ya Tapi Awalnya Dulu Makanya Tadi Saya Katakan Perintah Itu Bisa Dari Comment Kita Bisa Menggunakan Sistem toolbar Nah Tapi Saya Akan Membuat Awalnya Dulu Kita Menggunakan Sistem toolbar Dulu Jadi Kita Biar Nanti Setelah Itu Saya Kasih Shortcut Bisa Mungkin Lebih Dihap Jadi Awalnya Kita Dari Sini Juro Mungkin Nanti Kalau Sudah Agak Mahir Bagaimana Kita Bisa Lewat Comment Dengan Shortcut Misalnya Line Itu Begini Kalau Di Shortcut Ini Lain Sama Tapi Ada Perintah Untuk Shortcut L Sama Saja Tapi Untuk Saat Ini Kita Pak Ini Dulu Biar Kita Lebih Ini Saya Lebih Tertarik Dengan Danah Bangunan Yang Tadi Pada Mesin Terus Oh Oh Ya Aplikasi Jadi Gini Kebutuhan Saya Di Kantor Itu Saya Perlu AutoCAD Memang Kadang-kadang Perlu Ngedit Gambar AutoCAD Kalau Misalnya Pas Di Lapangan Ada Perubahan Paling Merubah Arah Pintu Merubah Ukuran Pintu Terus Misalnya Ada RIS Yang Mau Dirubah Cuma Seperti Itu Doang Yang Saya Butuh Sebenarnya Makanya Daripada Mesin Saya Mendingan Denah Bangunan Sama Detil Detil RCT Oh Ya Nanti Mungkin Gini Pak Mungkin Nanti Kan Di Dalam Materi Ini Itu Ada Materi Pembuatan Garis Dan Ada Memodifikasi Gambar Artinya Memodifikasi Gambar Itu Begini Kalau Kita Bikin Bikin Ini Kan Pembuatan Kan Kalau Memodifikasi Itu Misalnya Ini Mau Kita Bikin Berapa Bikin Sepuluh Apa Mau Kita Posisikan Gimana Misalnya Modifikasi Bisa Misalnya Saya Modifikasi Copy Banyak Ini Modifikasi Gambar Kalau Misalnya Rotetnya Kita Bisa Modifikasi Mau Begini Atau Bagaimana Misalnya Kita Mau Bagaimana Itu Nanti Di Modifikasi Kita Akan Apakah Mau Di Offset Bagaimana Misalnya Kita Modifikasi Dari Garis Ini Misalnya Di Offset 20 Misalnya Kita Offset Atau Bagaimana Misalnya Ini 10 Siap Itu Mungkin Pak Nanti Mungkin Akan Kita Kasih Studi Kasus Studi Kasus Bagaimana Di Materi Berikutnya Terima Siap 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 Makasih Makasih Ya Ya Mungkin Ini Mungkin Masalah Gambar Ini Dan Layar Layar Ini Untuk Misalnya Kita Mengunci Misalnya Begini Saya Pengen Gambar Ini Saya Kunci Garis Ini Saya Kunci Saya Mau Ngedit Ini Kita Kunci Disini Kita Kunci Nah Ini Setelah Kunci Dia Nggak Akan Bergerak Nah Ini Dipakai Misalnya Untuk Gambar Gambar Begini Misalnya Dalam Gambar Misalnya Bangunan Misalnya Pembuatan Gambar Elektrikalnya Kalau Misalnya Ini Tidak Dikunci Berarti Dia Akan Ikut Akan Terbawa Misalnya Sedikit Atau Tidak Dia Akan Terbawa Makanya Disini Dikunci Biar Dia Tidak Bergerak Misalnya Tidak Saya Dikunanya Tidak Saya Kunci Saya Buka Nah Ini Ada Apa Ya Ada Misalnya Pada Saat Saya Memindahkan Misalnya Dia Ikut Kebawa Makanya Ini Fungsinya Ini Kenapa Harus Dikunci Biar Posisinya Yang Di Pada Saat Kita Mau Edit Bagaimanapun Mau Kemanapun Mau Misalnya Ini Ini Dia Posisinya Yang Jadi Fungsinya Itu Makanya Banyak Kita Harus Perhatikan Lalu Dalam Misalnya Pengeditan Itu Apa Yang Mau Harus Kita Kunci Dan Edit Mana Yang Kita Edit Biar Tidak Mengganggu Pada Saat Proses Pengeditan Gambar Misalnya Kita Mau Edit Bangkunya Atau Bagaimana Berarti Area Ini Sudah Harus Kita Kunci Ini Tidak Dikunci Ini Masuk Ke Dana Berarti Terkunci Ini Misalnya Ini Masuk Ini Tidak Terkunci Berarti Masih bisa Dirubah Kalau sudah Dikunci Berarti Sudah Tidak Bisa Ini Mungkin Ada Lagi Pertanyaan Mungkin Kalau Misalnya Dari Bapak Bapak Yang Sudah Sudah Paham Bagaimana Itu Saya Lanjut Ke Studi Kasus Bagaimana Itu Mau Kita Beda Karena Gini Pengalaman Saya Di Seorang Juru Gambar Itu Yang Paling Sudah Itu Menerjemahkan Gambar Dari Orang Lain Kita Misalnya Gini Kalau Kita Yang Menggambar Kita Yang Merubah Itu Bisa Artinya Gampang Kita Masih Ngerti Tapi Kalau Yang Menggambar Orang Lain Terus Yang Edit Kita Dengan Seba Sesuatu Kadang Bingung Ini Gimana Apakah Ini Skalanya Bagaimana Apakah Sesuai Bagaimana Itu Studi Kasus Yang Harus Kita Tahu Pengalaman Saya Kalau Kita Yang Gambar Kita Bisa Mengeditnya Dengan Sebas Tapi Kalau Studi Kasusnya Mungkin Orang Lain Yang Menggambar Kita Menerima Sob Kopinya Dengan Misalnya Pengstalaannya Beda Terus Kita Pengen Menyamakannya Bagaimana Biar Sesuai Dengan Gambarnya Terus Karena Gambar Juga Kita Mengenal Estetika Estetika Ini Gambar Itu Enak Dilihat Gimana Ya Mungkin Itu Mungkin Ada Lagi Yang Mau Ditanyakan Pak Ada Ini Kan Kita Pake Yang Versi 2007 Biasanya Kan Kalau Aplikasi Yang Dibuat Di 2007 Pada Saat Dibuka Di 2020 Bisa Bikinnya Di 2020 Pas Dibuka Di 2007 Biasanya Bidu Ketemu Oh Ya Oke Kalau Sudah Kasus Begitu Sebetulnya Gampang Pak Sebetulnya Sudi Kasus Itu Gampang Bapak Tinggal Disini Aja Di Option Di AutoCAD 2020 Bapak Di Sep Itu Disininya Masuknya Kalau Bapak Di rumah Misalnya Gini Sudi Kasus Di kantor Saya Menggunakan 2020 Di rumah Saya Menggunakan 2007 Kalau Saya Dari rumah Ke kantor Bisa dibuka Tapi Kalau Dari kantor Ke rumah Tidak Bisa dibuka Berarti Sep Jadi Sep Masuk Ke 2000 Lebih Rendah Misalnya 2004 Ataupun Karena Misalnya Kita masuk 2004 Karena Saat Kita Mengklik Sep Ini Misalnya Ke Sep Ini Berarti Dia Sudah Masuk Posisi 2004 Jadi Pada Saat Kita Sep Ini Bapak Close Masukin Pass Bawa Perumah Itu Akan Terbuka Bisa Dicoba Mungkin Di Opsiennya Yang Bapak Di kantor Opsiennya Di Sini Di Open And Sep Di Sini Bapak Masukinnya Kalau Bapak Misalnya Di rumah 2003 Berarti Masukinnya Di bawah 2003 Ataupun Samakan Di Autocad 2000 Kalau Misalnya Di rumah Bapak 2007 Nah ini Sep Nya Juga 2007 Ataupun Di bawahnya 2004 Nah itu Ya insyaallah Bisa Mungkin Bapak Saya Mau Kerjakan Di rumah Atau bagaimana Itu Ada Fitur Itu Di Opsiennya Saja Pak Ada Fitur Untuk Convert Versinya Jadi Pada saat Karena Disini Opsiennya Bapak Menggunakan 2007 Jadi Pada saat Bapak Sep Nah Sudah Sep Ini Bapak Close Nah itu Berarti Posisi gambar Itu Sudah Masuk Di 2007 Walaupun Close Itu Sep Masukkan Misalnya Ke Plastis Dibuka Itu Dia Akan Terbuka Di 2007 Pertanyaan Pertanyaan lagi Pak Mungkin bagaimana Kestudai Kasusnya Lanjut Lanjut dulu Pak Lanjut Ya mungkin ini ya Ini Yang tadi saya katakan Untuk Ini untuk Misalnya Nah ini bisa Dihilangkan Misalnya Untuk Nah itu Ini hilang Itu kan Ini kita untuk Menghilangkan Mana Nah itu Ini gak Dihilangkan Nah Ini ada Mengunci Ada menghilangkan Itu ya Nah Untuk misalnya Garis Biar Terlihat Tebal dan tipis Itu Kita Di Di Format Ini Line Nah ini kita Klik Display Ini Ini kalau misalnya Garis tebalnya Tuh kan Ini beda kan Kelihatan kan Tebal Ya Tebal Ya Nih Ini kita biar Kelihatan Kita Coba Nih 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 Kita Kita Menggunakan Yang Nol Nah ini beda ya Untuk yang 30 Dengan Ini Di Format Range Nih Di Cengkelis Tuh Nah ini Ini PU juga Ada beberapa Keyboard Ada dua Ada satu Jadi ada Misalnya kita mau dua Nih Tiga Nah ini dua Misalnya dua gambar Kita 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 Mau ada dua Apa Dua Kerjaan Itu kan Ini Misalnya Kerjaan Nah ini Misalnya kita mau Ada dua Dua job Desk Kita Menggunakan Sistem ini View View ini 3 dimensinya, ini 2 dimensinya view nya, ini 3D nya bisa top ini 3 dimensi, ini 1 view sebenarnya saya juga ada rencana untuk 3 dimensi karena mungkin selalu juga, mungkin untuk nanti ada pelatihan untuk 3 dimensi ini 3 dimensi, ini 2 layar ini 3, ini 2 jadi ini hubungan antara ini hubungan, misalnya kita lihat ini ini maju kan kita bikin 1 dimensi ini ya, ini kita bikin tangan atas kita bikin view nya ya itu mungkin itu mungkin itu apakah ada pertanyaan lagi untuk ini agak sedikit bawel nih iya pak, gak apa-apa gak apa-apa konsultan perancang selesai itu kan kalau saya amati urutan kerjanya itu pertama kan denah dulu ya iya setelah denah selesai setelah denah selesai gambar juru ukurnya udah selesai kemudian dikasih ke juru gambar juru gambar bikin skala dan segala macemnya denah selesai baru tuh ya kemudian ada perpambingnya listriknya terus untuk apa 3D nya ya untuk tinggi dindingnya dan itu yang saya amati cara kerja para konsultan tuh ya pak ya iya apa kita apa nanti akan membuat denah gitu loh denah yang sederhana atau bagaimana nah kalau kita akan membuat denah nanti karena sebenarnya gini saya akan setiap makanya saya dari awal itu setiap pertemuan itu ada soal jadi soal itu nanti saya setepkan dengan mungkin pertemuan pertama dengan pertemuan kedua mungkin soalnya sudah berbeda mungkin ketiga sudah berbeda keempat sudah berbeda dan keempat pun sudah berbeda jadi nanti soalnya step-stepnya makanya sebetulnya awalnya itu saya mungkin saya pernah ngobrol dengan Pak Hari juga untuk gambar ini sebetulnya saya ada rencana itu untuk sertifikat itu jika yang mengikuti pelatihan ini lolos yang diujikan misalnya saya mengujikan gambar untuk denah ini bagaimana misalnya peserta ini melakukan gambar nanti untuk apa penilaian dari saya kalau misalnya lulus berarti sertifikat itu keluar kalau misalnya tidak lulus ya karena saya juga bingung maksudnya tuh karena kan ini buat kalau saya pengen tuh ilmu dari sini tuh bisa mungkin sebenarnya untuk anak-anak sekolah untuk menjadi drafter elektrikal misalnya drafter sipil drafter itu ya kan dengan misalnya saya memberikan biaya yang lebih terjangkau di samping untuk pembangunan juga saya pengennya sih ke situ Pak jadi karena mungkin kata Pak Hari mungkin tapi saya pengen setiap pertemuan itu ada soal soal itu sebenarnya sudah saya simpan dari awal sampai dapat pertemuan itu udah mulai dari yang saya kasih itu mungkin yang gampang karena kalau saya ke sipil itu memang paling lumit Pak makanya yang pertama itu saya gambar kasih poros itu yang mudah dulu saya tanya nanti bagian bagaimana nanti setelah itu gambar kompleks-kompleks itu untuk semua bangunan jadi misalnya bagaimana atapnya bagaimana potongannya bagaimana itunya nanti akan digambar secara sendiri jadi jadi kalau sudah lulus itu saya yakin pada saat nanti kerja ataupun lama pun pada saat ditanya misalnya karena sepetengah pengetahuan saya kalau kita masuk di konsultan perencana ataupun konsultan sipil gitu ya itu suka dikasih tes dulu Pak jadi tolong ini saya punya tanah segini kamu desain bagaimana potongannya bagaimana sepengalaman saya dulu jadi kalau pada saat saya kasih tes ini dia sudah lancar bagaimana mungkin nanti ke depannya mungkin bukan dari ilmu dari saya saja mungkin di dalam konsultan bagaimana itu jadi memudahkan untuk Bapak ataupun yang lain juga untuk masuk tapi nanti akan kita bahas Pak atau bagaimana misalnya Pak saya punya studi kasus yang tadi mungkin Bapak bilang ya gimana kalau misalnya CAT 2007 bisa 2020 2020 sudah bisa dibuka 2007 itu kan studi kasus ya Pak nah itu mungkin nanti akan saya jawab sesuai dengan pengetahuan saya jadi optionnya gitu mungkin nanti buat disini Bapak-bapak pun bila ada studi kasus gambarnya bagaimana silahkan ditanyakan pada saya biar nanti saya menjawab bisa menjawab itu itu Pak nanti tapi ya gimana Pak nggak apa-apa juga sih Bang Hilman memang dalam ini kan kita emang kelas khusus nih ya kelas khusus bahkan privat nih kalau saya bilang Pak Hari saja Pak Hari saja waktu kelas desain itu ada 30 orang 33 orang itu sama tiap hari penugasan begitu Bang Hilman dan mereka bener-bener mereka bener-bener mengerjakan tugas itu dan akhirnya bahkan di dalam dalam zoom kita kita saling share ketika oh tugasnya mana bisa dilangsung kalau nggak kalau nggak mau share ya langsung di jawab di saja ke Bang Hilman oh ini hasil tugasnya seperti ini nggak apa-apa justru harus ada progresnya ya bener-bener itu lebih bagus ya sih sebenernya pengen kesitu sih Pak makanya tadi saya kasih dua itu itu awal pertama saya kasih dulu itu mungkin karena untuk gambar part mesin itu mungkin karena kotak-kotak itu dulu nanti yang kedua agak rumit mungkin yang terakhir mungkin saya akan kasih nah yang ini mungkin nah ini nah ini mungkin nah ini akan saya kasih pertama saya kasih ini dulu secara denah silahkan misalnya saya kasih 10 x 8 saya pengen tahu desain rumahnya bagaimana gitu potongannya bagaimana penulangannya bagaimana apakah penulangannya bagaimana sistemnya gitu nanti kan mungkin akan digambar bagaimana mungkin secara garis-garisnya gini ini akan saya kasih tapi nanti permodelan ini akan berubah misalnya ini 8 x 9 misalnya 7 x 6 mungkin disini ada toilet bagaimana desainnya mungkin bisa mengedit dari sini bagaimana caranya misalnya ini panjangnya 1080 saya bikin misalnya 2 meter bagaimana dengan struktur ukuran misalnya 30 cm eh 30 derajat karena kalau untuk bah jaringan itu 30 derajat nah ini gimana untuk menyesuaikannya nah itu nanti ketemu studi kasus nya bagaimana caranya bagaimana nah itu nanti itu yang akan saya ujikan gitu pak gitu ya insyaallah saya optimis mungkin setelah mungkin training dari saya mungkin bisa membacakan kasus-kasus yang ada di lapangan itu insyaallah itu aja mungkin itu pak ya saya nginstallnya aja gak lulus install drivernya aja gak lulus ya dokung malah anggap pak itu itu mungkin bapak ini aja mungkin terlalu tegang atau bagaimana gitu itu aja mungkin nanti juga mungkin besok bisa mungkin pak dicoba aja pak pak nasron pak nasron untuk instalasi biasanya saya membantu peserta untuk instalasi itu kita pakai vcall aja kalau misalkan sebenarnya ada di apa ada remote control namanya vm ya vm tapi kalau itu pun nginstall juga tapi kalau terlalu sulit pakai video call saja sama bang Hilman nanti kameranya arahkan ke laptop kita dan kita kan saling video call tuh enak tuh oh seperti ini seperti ini diarahkan sama bang Hilman bang Hilman mohon nanti bersedia ya bang bantu teman-teman peserta ya bang ya iya iya siap insyaallah ya iya siap makasih banyak ya iya lanjut yang apakah yang lainnya ada yang maksudnya masih kesulitan itu apa selain bapak-bapak yang lain sudah instal apa 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 belum gitu maksudnya biar kalau dari saya masih menyimak pak masih baru ini oh oh masih baru ini Pak Hari aja malah nggak nyimak nih disambil-sambil orang saya nggak paham betul itu apa ini ya ya ini ini Pak Hilman sudah berlari nih jauh sekali nih kalau saya pantau ya betul bang Hilman besok rencana pagi saya akan apa sampaikan ke beberapa teman di grup yang lain nanti kalau misalkan ada yang mengulang ini baru malam pertama ya nanti kalau ada teman-teman yang baru masuk gimana bersedia ya sedikit mengulang dan pelan saja jangan terlalu ya ya ini yang yang maaf ini untuk soal 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 satu jpeg itu gimana itu yang di upload oh soal yang saya upload itu itu sebetulnya soal untuk misalnya pembuatan gambar jadi itu kan yang saya upload itu gambar permesinan yang sederhana jadi mungkin untuk semacam ini saya bikin ya kan misalnya dari kita bikin apa kertas gambarnya dulu setelah kertas gambarnya itu kan ada etiketnya apa ya ya nah itu kita dengan ukurannya coba Bapak bikin dengan menggunakan tidak menggunakan aplikasi modifi saya pengen Bapak menggunakan semuanya itu menggunakan lain karena pasti yakin ini membutuhkan waktu lama lainnya tapi saya yakin juga jika Bapak misalnya gambarnya ini bisa lebih apa ya karena kalau sesuatu yang diulang-ulang itu kita lebih paham mulai dari step ini sebenarnya sih gampang Pak kalau misalnya ini kalau kita pengen cepat itu misalnya tinggal objek saja ini 165 ini kan saya lagi ini maksud saya itu apakah ini menjadi tugas hari pertama atau untuk 2 hari ini soal 1, 2 eh 1, 2 ya 2 ya mungkin untuk soal itu kita ini dulu jangan lupa lah kita keep dulu ini sebagai pengarah apa karena Bapak juga kan ada yang sudah udah apa udah install auto kitnya dan ada yang dulu ya mungkin besok saya harap maksudnya sudah apa ya sudah kitnya sudah siap itu Pak jadi jadi saya lagi di awal tidak mengikuti soalnya masih di jalan oh iya mungkin nanti kitnya di install dulu Pak nanti soalnya untuk kedua mungkin nanti akan saya tambah sedikit agak misalnya karena kalau di kedua nanti kita mulai kedraunya akan semua akan kita bahas nanti mungkin bagaimana lupukannya atau bagaimana membuatnya itu mungkin itu sih Pak jadi itu sih kalau kalau menurut saya gambar permesinan juga kita enggak perlu sih cuman kalau di permesinan itu setahu saya itu banyak apa ya perintah-perintah yang misalnya misalnya offsetnya banyak filletnya banyak terus arfilnya banyak karena kalau di mesin itu ada potongannya ada bornya ada segitiganya ada bagaimana jadi dia membutuhkan apa ya perintah-perintah yang banyak jadi semakin rumit kita semakin paham gitu jadi oh ketemu yang rumit aja kita bisa gitu apalagi ketemu yang misalnya tinggal mengedit aja gitu tinggal misalnya begini sudah di kasus saya gambar gini kan kita udah punya gini tinggal copy saja kan ini kan mau copy aja nah ini tinggal kita edit aja kan tapi kan yang paling sulit itu gimana kita bikinnya dari awal dari awal kosong ini menjadi begini nah itu yang saya pengen jadi kalau kita sudah bikin gini dari awalnya bisa pasti kita tinggal ngedit gambar orang kita misalnya ini saya potong jadi misalnya 8 meter jadi misalnya 20 meter kita tinggal 2 meter kanan kiri nah itu akan lebih apa ya lebih biasanya dan sepengalaman saya juga di konsultan kontraktor itu biasanya tidak gambar di awal dia biasanya dari gambar lain dipindahkan dipindahkan di apa di kunci di edit tapi disini saya kita kita diajar dari dari nolnya dulu biar ibaratnya mengerti susahnya dulu gitu Pak jadi kalau udah Bapak sudah paham gini tinggal edit bagaimana metropnya itu mungkin menggambar ini pun saya yakin mungkin cuma 1 jam juga selesai mungkin kalau Bapak sudah bisa untuk 1 kali pertemuan saya kasih DNA Bapak edit semua dengan begini mungkin nanti dikumpulkan ya udah mungkin Pak Hari menyiapkan sertifikatnya Pak ya siap masih lama masih lama belajar dulu lah santai santai aja pokoknya targetnya kalau menurut Pak Arimah targetnya bukan sertifikat targetnya bisa ya itu mungkin Pak mungkin itu aja untuk pertemuan hari ini Pak ya mungkin saya apa masih ada pertanyaan Pak Nasron silahkan Pak Juri silahkan jadi saya cukup Pak cukup dulu ini Pak Ilman sudah berladi kencang ini iya 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 kalau sudah ya sudah Alhamdulillah berarti malam hari ini sampai setengah 10 ya normal kita sampai jam 10 ya Pak Ilman iya mungkin nanti gimana kalau misalnya jadwalnya bisa mundur gak maksudnya kalau misalnya jari jam setengah 7 gitu kita mulai ataupun bagaimana biar tidak terlalu malam juga gitu mungkin itu jadwalnya gak apa-apa kita kan sedikit nih langsung saja kesepakatan sama Pak Juri sama Pak Yusron kalau Pak Harima disini kan cuma mengawal mendampingi disini juga Pak Haris sambil-sambil ke anak asuh rame sekali kan tadi sampai gak sempat membuka prakata ya nanti tergantung teman-teman Pak Ilman Pak Yusron dan Pak Juri ini yang sudah aktif silahkan gak apa-apa saya lebih suka malam seperti ini Pak soalnya kalau lebih maghrib atau lebih isa itu biasanya banyak undangan ini ampun ya boleh tapi bagus juga sih Pak Ilman jam 8 mulai ya itu standar saya juga jam 8 mulai kita kita sudah sholat isa sholat maghrib udah tenang anak-anak juga udah bisa di kondisikan begitu santai mohon bantuannya saya belajar soalnya ya betul berarti setiap malam Sabtu dan malam Ahad ya ya malam Ahad dan malam Senin ya 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 baik baik oke oke begitu ya Bapak Yusron Bapak Juri nanti Insyaallah besok malam kita ketemu lagi terus ketemu lagi depannya malam Ahad dan malam Senin lagi begitu seterusnya sampai mudah-mudahan sampai bisa diajak kalau ada teman-teman yang mau belajar silahkan diajak mumpung belum terlalu jauh gitu silahkan gak apa-apa untuk malam hari ini Pak Ilman ada yang mau sampaikan lagi cukup cukup baik kalau gitu mudah-mudahan nanti hasil rekodnya bisa di apa di ambil saya juga jarang-jarang nge-rekod biasanya nge-rekod Pak Awit saya belum melihat rekod itu kayak ngapa seperti apa nanti saya coba Insyaallah bisa sih terima kasih Bapak Hilman Bapak Juhri Bapak Hilman eh Bapak Hilman Bapak Juhri Bapak Nasron terima kasih atas hadirannya Pak Yogi Pak Yogi mana suaranya ya tes tes Pak Yogi Pak Yogi dibokur juga Pak Ilman oh iya ya baik kalau gitu malam hari ini bersyukur mari kita sama-sama tutup dengan membaca Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Terima kasih.